Saya nggak habis pikir gitu guys ya, nggak habis pikir ibunya sampai digituin Na'udzubillahimin zalik darhaka, betul ya Allah, Astaghfirullahaladzim Ini penyiksaan bisa juga loh guys ya Sebenarnya, pada hujung nyawa saya ini Saya nak kena anak-anak saya sebenarnya Saya nak anak-anak saya jaga saya masih sakit Saya nak anak-anak saya belahi saya Allah Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya Amin, amin, ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Syakmujib Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya, malah petaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit, amin, amin, ya Rabbal Alamin Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan yang sangat besar oleh Allah SWT Diberikan kekuatan, diberikan iman, Islam di dalam dada kita Maka patutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Dan jangan sampai kita itu kufur terhadap ni'mat Allah SWT Seorang ibu adalah insan yang paling mulia dalam kehidupan kita Apabila seorang ibu kita muliakan, maka mulia kehidupan kita Apabila seorang ibu kita hinakan, maka sesungguhnya kehidupan kita sangat-sangatlah hina Dan Allah SWT murka apabila kedua orang tua kita murka kepada kita Dan Allah SWT akan rida kepada kita apabila kedua orang tua kita rida kepada kita Dan apakah gerangan apabila seorang anak dan influencer ini mencaci maki dan menderak ibunya Oh my God Langsung saja guys, disini ada video viral yaitu Derhaka Seorang influencer maki dan derak ibu Oh my God Jom kita tengok videonya, let's go Video seorang ibu yang didera oleh anaknya sendiri Gara-gara berlaku perselisihan faham Disebabkan perebutan harta pusaka di negeri sembilan Menjadi viral semalam Okay Rata-rata netizen merasa amat sedih bercampur geram Apabila mendengar Okay, anak doa amat masuk neraka Si Tanggang 2023, nasi lemak 4 pagi Maksudnya macam mana guys ya Hanya karena Waris Ya di akhir zaman pasti banyak orang seperti ini Yang merebutkan waris Tapi bukan akhir zaman saja Dari dulu-dulunya Kalau saya masih kecil pun Masih SD, masih SMP Banyak orang yang saling membunuh pun Itu ya Karena harta waris Rebutan harta waris Bahkan emaknya pun ya Sampai di Ya ditikam dan lain sebagainya guys ya Nah itu bila Semoga kita dijauhkan dari hal ini Seorang anak sedang memaki hamun ibunya Dengan kata-kata yang amat menjijikan Yang tidak sepatutnya diucapkan kepada seorang yang bergelar ibu Allah Anaknya yang juga dikenali dengan nama paan Amat dikenali ramai di laman sosial TikTok Terutamanya di kalangan penduduk daerah Port Dickson Kerana gerai nasi lemak 4 pagi yang diusahakannya sejak bertahun-tahun Rata-rata netizen tidak menyangka Bagaimana seorang yang nampaknya bersopan santun di dalam video-video di TikToknya Boleh bersikap dan berkelakuan kasar Kepada ibu kandungnya sendiri Saksikan Okey sebaiknya teman-teman pakai headset Kerana suara makcik ini sangat pelan-sangat Supaya kawan-kawan boleh dengar juga Kes ni yang mencik utama dia Kemudian berjumpa bulan 6 4 bulan Bipang Masa tu Dekat rumah saya Saya dekutu anak saya Pasal live TikTok dia Lepas tu anak saya mengamara Dia kakak pengen tampu hal dia Saya terus Apa ni Bila dia dah bahagian marah Saya terus Masuk bilik Lepas tu Besanya tu Kalau Dekat rumah dia Dan kita bincang untuk pergi ini Dua orang Lepas tu kita pergi ke Darung Lepas tu kawan-kawan anak saya Saya pun Pergi naik-tapi dua jam Balik dua jam Lepas tu Balik dari darung Saya pun Balik rumah dengan kakak saya Sebab kakak saya Masa tu jaga saya Lepas saya Sakit Stroke Sebelah badan Lepas kiri Sebab Anak-anak saya dah sibuk Kena selamat Lepas pagi Jadi Bila dia dah balik tu Diorang Disi-disi Dekat saya Sebab Bapa ni Saya tak beritahu Diorang pergi ke Darung Lepas tu Anak saya Semua makin-makin Saya diri-diri Cakap saya Mak tak guna Tak pernah jaga dia orang Sebab selama ni Saya ajalah Ia satu Bibi Dekat rumah Bibi berkati 20 tahun Dan masa tu Saya bekerja Bibi yang nyata dia orang Dekat rumah Lepas tu Malam tu Jangan bising-bising Bising Maki-maki saya Buat BCR semua Jadi Mereka pun Biasa macam Tak ada Ada arah lagi dah Saya ada dekat Dalam bilik tu Sebab Siang tu Anak saya dah belikan Katil dengan tilang Untuk saya Katil bujang Jadi saya tu dah terlengar Saya dengar bunyi Bising-bising Saya dengar seorang anak saya Anak saya yang Bawah ni Derik kat bawah Saya pun Keluar Lepas tu Bila saya keluar Dari bilik dia Dia kata Anak saya yang Nombor 3 Sufahmi tu datang Terus Cari-cari Bag saya Dia tanya Mana kuci kekak Saya cakap Tak ada Tak ada Saya turun nangin Masa tu Lepas tu Saya dah terangkap takut Dengan keadaan Dua orang datang tu Lepas tu Anak saya cakap Sekarang dah jumpa Dah jumpa Dia jumpa Dia jumpa kat sini Saya tak tahu Dia jika Bila siapa Lepas tu Saya cakap Anak saya nunggu 5 naik Dua orang ni Heret saya Heret daripada tu Saya pegang Kursi malas Kan tu dekat situ Saya cuba nak Protect ni Saya tak boleh Lepas tu Saya tak boleh juga Saya cuba tarik-tarik Sebab Tangan saya pun tak kuat Tunggu Jadi saya pun Terlepas Kursi malas tu Heret saya Heret sampai kat Setengah Tangga tu Bagaimana cara Dia heret Kaki tu Dia tarik Boleh bagi Tunjuk contoh tak Saya tunjuk contoh Macam mana Dia orang tarik Lepas tu Tarik macam mana Macam ni dia tarik Seorang tarik tangan Seorang tarik tangan Dia tarik begini Satu lagi Dia tarik dengan yang ni Betul Saya pegang Dua orang Saya pegang Dekat Besi Tepi tangga Saya enggak habis Fikir gitu Gak habis Fikir ibunya Sampai digituin Na'udhu billahi min zalik Derhaka Betul Ya Allah Astaghfirullahaladzim Ini penyiksaan Bisa juga Loh guys Baling saya Dekat bawah Dekat tahun Sampai tu Ada satu ustaz Dekat situ Saya tak benar Setu Kaki dia Minta tolong 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 Masa dia orang Heret setu Saya dah mikir Dekat dari atas Minta tolong Semua orang Tak bagi tolong Lepas tu Sedang kaki ustaz tu Ustaz tu pun Tak bagi tolong Lepas tu Ibu tibat nak sayang Yang nombor empat ni Empat ni Terus Campak saya Dalam kata pisau Lepas tu Dia orang Bawa Bawa saya Bawa saya Lepas tu Saya cuba buka pintu Saya nak terjun Tapi Semua anak saya Tutup Okey Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Terima kasih Banyak-banyak Kepada semua Warga Port Eason Yang sudi Support Nasi Lemak Empat pagi Dan juga Warga-warga Luar juga Tak lupa juga Orang yang Daripada luar Seperti Daripada Luar Daripada Negeri Sembilan Terima kasih kerana Support Pada hari Ahad hari ni InsyaAllah Doakan saya Terima kasih juga Yang support Dimudahkan rezeki InsyaAllah Dan juga Tak lupa Kepada yang masuk live saya tadi Yang teman saya daripada Pupul Empat pagi Sehingga saya habis meniaga Terima kasih banyak-banyak Yang bagi gift Terima kasih banyak-banyak Semoga Allah memudahkan Urusan korang semua Terima kasih banyak-banyak Jangan lupa untuk Follow TikTok saya Ya Farhan Dozen Follow TikTok saya Dan ikuti Perkembangan semasa saya Okey InsyaAllah kita akan jumpa lagi Di live seterusnya Terima kasih banyak-banyak Yang membantu Daripada segi Tak kisah Kalau tak beli pun tak apa Ayam bagi gift Terima kasih banyak-banyak InsyaAllah kita akan jumpa lagi Okey Jadi Tengok dulu VTT ni Assalamualaikum What's up Ingat Abua bagi sedap Bye Tiga ayam Tiga biasa eh Okey Ya bang Ayam 4 Ayam 4 Biasa 2 Biasa 2 eh sekejap saya buka computer sekejap saya ni matematik lemah sikit dulu sekolah tak pandai apa orang-orang yang di luar sana sebagai seorang ibu apa yang diperlukan apa yang seorang ibu nak ketika ibu dia tua ni sebenarnya pada hujung nyawa saya ni saya nak kena anak-anak saya sebenarnya saya nak anak-anak saya jaga saya semasa saya sakit saya nak anak-anak saya berlari saya saya tak nak anak-anak saya maki saya anak perempuan saya laki saya nangis saya kau udah terlibat anak-anak lelaki saya lebih agung kan bibi yang jaganya daripada saya yang melahirkan Allah kalau emak dibuat nangis macam ni guys ya saya takut ya saya takut banget guys ya doa seorang ibu itu langsung dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau emak ni memang anggaplah islahnya tersalah omong gitu menjadi anak istilahnya kamu akan menjadi anak yang mungkin tidak akan pernah mulia hidupnya di dunia mungkin kalau ibunya sampai berkata seperti itu na'udzubillah na'udzubillah na'udzubillahimintalik apabila ibu sudah bersumpah berdoa langsung kata-katanya tidak bisa dikontrol seperti itu maka itu langsung dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah na'udzubillahimintalik apalagi ibunya sampai nangis kayak gini guys ya Allah miris aku liatnya asli saya nak hidup dengan adik-adik saya ada puncaknya orang saya mereka halang saya untuk jumpa adik-adik saya Allah sampai dihalang untuk berjumpa dengan keluarganya seperti itu na'udzubillah adik-adik saya tak pernah maksud saya tak pernah nak minta duit saya tak pernah pun dia orang hasil selapas ini pasti keluarganya yang maksudnya adik-beradiknya ataupun keluarga yang lainnya pasti akan men-support tapi memang saya tak faham juga macam mana yang akan dilakukan nantinya oleh anak-anaknya dia itu na'udzubillah maksud saya untuk jual rumah tak pernah pun saya tak pernah pun cerita nak jual rumah sebab saya sayang rumah itu saya beli di beli tetap peluh saya masa saya bekerja Allah dengan suami saya Allah perjuangan seorang ibu dan ayah ya saya doa kan dengan anak saya insaf saya bersama-sama dengan anak-anak mama betul saya nak semua anak saya duduk sebumbung tanpa orang lain dalam rumah dia saya nak bina hidup baru dengan anak-anak saya alright guys udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya Allahuakbar la hawla wa la quwati illa billahi la'anil azim kita dapat mengambil pelajaran daripada video ini jangan sampai istilahnya karena perebutan harta pusaka kita menyiksa ibu kita ayah kita ya sanak keluarga kita saudara-saudara kita ingat harta itu hanya titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala harta itu bukan segalanya ya saya diajarkan oleh bapak saya juga bahwasannya jangan sampai istilahnya kita itu berebut harta waris biarkan saja mana yang membutuhkan memerlukan silahkan dipakai dan sampai sekarang pun saya tidak tidak mau dan meskipun atas nama hak saya pun ya sudah gitu kalau saya memang perlu nanti saya pakai tapi kalau adik-adik saya ataupun keluarga saya memerlukan ya silahkan dipakai tidak apa-apa seperti itu karena itu sebenarnya memang dalam Islam itu ada pembagian harta waris kita dibagi seperti itu tapi kalau kita ada kelapangan hati kita jangan sampai istilahnya kita itu dibagi pun kita masih tetap ngeyel gitu ya saya kan ini dekat sama orang tua saya dekat sama yang ngurus ibu saya ayah saya dan lain sebagainya saya harus paling banyak dan lain sebagainya bahkan di dalam Islam paling banyak itu adalah anak laki-laki seperti itu tapi kalau istilahnya menjadi perebutan sehingga ibunya saja disiksa bahkan di dalam itu ada hak ibu dan kita sebagai anak harus menghargai dan harus menghormati ibu gitu kan berbirlu walidain jadi perbuatan yang apa namanya mulia itu adalah berbakti kepada kedua orang tua kalau kita tidak bisa berbakti kepada orang tua ingat apabila kita menyakiti orang tua kita pasti anak-anak kita akan menyakiti kelak nantinya nah adhu billahi min t'alik maka daripada itu malah kita didi anak kita pertama itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala mengenal baginya Nabi Muhammad s.a.w. dan ajarkan ya sopan santun dan ajarkan juga bertutur kata yang baik dan sampai istilahnya kita biarkan saja nah adhu billahi nah adhu billahi oke itu saja video kali ini guys terima kasih datang ke video ini sampai selesai apabila ada salah katamu dimaafkan dan semoga menjadi pengajaran bagi kita semua yang baik kita ambil yang buruk kita buang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax